Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini kita akan tutorial cara P2H WL loader ya mari kita lanjut sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya oke kita akan dipandu oleh Pak Maskur untuk cara melakukan P2H pada unit loader merek Liogong ya ini berbeda dengan merek yang lain kayak Sunny SCMG dan alat-alat lainnya oke oh ini tangki oli hidrolik ya oh kalau memang lihat di angka merah itu minta tambah sekali oh ini cek level olinya berarti kalau posisi seperti ini dia normal ya kalau harus ditambah dia harus di angka merah angka merah, oh kalau sudah di angka merah tidak boleh beroperasi ya harus melapor ke mekanik tangki hidrolik ya teman-teman oke minyak rem ya minyak rem oh ternyata ada minyak remnya juga ya oh di bagian mananya oh yang ini ya yang ini teman-teman tempat minyak remnya ini harus di cek juga ini karena penting penting juga untuk keselamatan ya betul-betul-betul-betul pengecekan oli mesin ini juga penting ini untuk tampak oli mesin ada juga boleh kita naik boleh kita naik pengecekan oli mesin oh ini tempat pengisian oli mesinnya iya untuk pengisian tadi itu oh iya untuk pengecekan oli-nya iya ada di watch oh di sana ya yang jadi teman-teman untuk pengecekan oli mesin ada di sini di samping kiri unit ya tinggal dicabut ya sticknya tinggal dicabut kemudian dicek ya tinggal kita cek ada level oli-nya di sini ada garisnya ya oke kalau yang ini saringan oli ya kalau iya saringan oli yang ini kemudian yang ini kompresor AC pambilnya juga ini harus dicek kipasnya semua ya sebelum P2H ada alternator juga di sana pambil kipas juga semua harus dicek ya teman-teman oke kita lanjut lagi ke bagian apa ini oli transmisi oh ada oli transmisi ya oh ini pengecekan oli transmisi ceknya ini dia seperti bagaimana dia ya kalau kita buka saja kalau kita buka ini bisa juga kita cek oh tinggal dibuka ya oh bukanya diputar ya putar oh jadi teman-teman bukanya diputar ya ya tidak perlu dicek lagi di bawah kalau Tuhan tidak ke SMG oh tidak ke SMG kalau SMG biasanya ada kerang di bawah ya kalau yang ini tinggal diputar saja kita putar kalau kita tarik oke siap-siap pengecekan oli transmisi ya kalau yang ini tangki apa ini tangki bahan bakar tangki bahan bakar tangki solar ya oke siap-siap tinggal di buka ya penutupnya menggunakan kunci ya kalau pengecekan baut rodanya juga ini kayaknya sama penting juga ini sama kayak DT pengecekan baut roda jangan sampai longgar kalau tidak longgar yang takutnya ada kebocoran lagi iya betul-betul host-hostnya juga ya harus dicek ya ada yang bocor jangan sampai ada kebocoran harus sering-sering dilirik di bagian dalam untuk P2H-nya ya jangan sampai ada kebocoran kita lanjut di bagian depan berarti atau di mana ini Pak oh perhatikan link bucket ya yang takutnya kalau tiba-tiba rusak rusak juga di bagian bucket jadi kalau kita pambil material takutnya paket langsung oh betul-betul untuk yang ini kalau ini apa namanya ini boom oh boomnya kalau bagian ini bagian bucket ini bagian bucket ya kalau yang ini yang besar ini apa namanya yang besar hidrolik ya hidrolik hidrolik untuk army ya untuk membuka bagian boom membuka bagian boom oh ini hidrolik boom juga yang ini untuk menaiki naik dan turun boom ya oke teman-teman semua bucket ini buka dan tutup bucket yang hidrolik ini untuk naik dan turun boom oke jadi seperti ini ya penampakan eksa eh loader liugung ya 855N lampunya sudah oh lampunya belum LED ya teman-teman masih manual lampu biasa untuk penampakan bucketnya selalu diperiksa saya belum mengoperasikan unit baut-bautnya juga teman-teman semua harus diperiksa ya kemudian lanjut kepada pengecekan bawa-bawa alat ya jangan sampai ada kebocoran kalau ada kebocoran bisa repot ya pada saat teman-teman melihat kebocoran pada bawa unit jangan dulu dihidupkan mesin lapor dulu ke pengawas agar diinfokan ke mekanik datang mengecek supaya tidak terjadi kerugian yang besar ya untuk alat jadi kalau yang ini kenterwik ya yang ini kenterwiknya pemberat terik pemberat oh ini untuk aki ya saklar pemutus aki oh iya teman-teman jadi ini saklar pemutus aki di bagian kenterwik ya pemberatnya kalau untuk tabung anginnya di bagian bawah sini ada kerangnya situ teman-teman untuk membuka air ya yang ada di tabung angin oke jadi seperti itu teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan komen di bawah yang ingin penjelasan lain tentang Loderli Ogong silahkan komen di bawah ya teman-teman terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ini pak penjelasannya semoga jadi ilmu baru untuk teman-teman semua yang sudah menonton selamat menonton